Calon Kepala Desa Nomor Urut 2, Desa Dagang Kerawan, Elkawaril Rahmadanul Sarjana Pertanian atau yang lebih akrab di Sapa Danul, sudah 3 hari laksanakan poging di 4 dusun di Desa Dagang Kerawan untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah karena cuaca yang tak menentu dan genangan air di dalam parit Warga masyarakat menyebut baik dan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan poging yang dilaksanakan tim pemenangan calon Kepala Desa Dagang Kerawan Nomor Urut 2 atas nama Elkawaril Rahmadanul SP Elkawaril Rahmadanul SP yang langsung turun dalam kegiatan poging ini mendapat dukungan yang kuat dari berbagai kalangan, baik dari kalangan milenial maupun dari kalangan orang tua Sementara itu Ibu Gusni, warga dusun satu Desa Dagang Kerawan ketika melihat kegiatan poging yang dilaksanakan tim pemenangan calon Kepala Desa Nomor Urut 2, Desa Dagang Kerawan, langsung memberikan dukungan kepada Danul seorang anak muda yang baik, berpendidikan, ramah, dan seorang pekerja keras mengatakan, jangan lupa pilih nomor 2, Danul, calon Kepala Desa Dagang Kerawan Menurut Ibu ya bagus, ya karena kan beberapa hari ini nyamuk kita terlalu banyak karena musim mungkin, musim cuaca lagi, ya lagi panas-panasnya lah seandainya nanti menang ke depannya, Ibu berharap tetap pendahati seperti dulu ini nomor 2, karena nomor 2 yang paling, insya Allah yang paling oke Usai melakukan kegiatan poging, di kompleks perumahan Pasadina tim pemenangan calon Kepala Desa Nomor Urut 2 Desa Dagang Kerawan akan terus melakukan kegiatan sosialisasi di empat dusun, dan akan terus menampung aspirasi keinginan masyarakat yang belum tercapai Sementara itu LK Waril Rahmadanul SP, selaku calon Kepala Desa Dagang Kerawan Nomor Urut 2, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada warga Desa Dagang Kerawan, yang telah memberi support dan dukungannya dalam kegiatan poging selama 3 hari dan berharap kepada warga Desa Dagang Kerawan agar hadir pada tanggal 18 April tahun 2022 untuk datang ke TPS dan mencoblos nomor urut 2 agar perubahan dan kemajuan yang diinginkan warga Desa Dagang Kerawan dapat terujud Alhamdulillah hari ini adalah hari ketiga kita melakukan poging untuk di Desa Dagang Kerawan dan hari ini adalah akhir dari kegiatan poging kita yang kita laksanakan mulai dari hari Minggu sampai hari Selasa ini artinya inilah hari ketiga dan kita sudah selesai melaksanakan kegiatan mulai dari dusun 1, 2, 3, dan 4 dan hari ini kita berakhir di dusun 3, di Komplek Pasadena Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Dari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Beli Serdang A. Ginting, mengabarkan Terima kasih telah menonton!